Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Xiaomi, yakni Xiaomi Mi 10T Lite. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Xiaomi akhirnya meluncurkan seri Mi 10T terbaru dengan meluncurkan 3 ponsel, Mi 10T Pro, Mi 10T, dan Mi 10T Lite. Sementara duo Mi 10T dan Mi 10T Pro adalah model andalan yang mengemas chipset Snapdragon 865, Mi 10T Lite muncul sebagai model kelas menengah, berikut spesifikasi dan fitur metrank premium ini. Mi 10T Lite adalah ponsel kelas menengah pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 75G. Perangkat ini memiliki layar LCD 6,67 inci dengan kecepatan repress adaptif 120Hz, yang juga dapat dikurangi hingga 30Hz. Layarnya hadir dengan resolusi Full HD+, 1080p+, rasio aspek 20x9, dan dilapisi dengan lapisan Corning Gorilla Glass 5. Layar ini bersertifikat HDR10, dan memiliki kecerahan 450 nits, dan sama-sama menjanjikan cakupan warna NTSC 84%. Ponsel ini juga dipersenjatai dual speaker dan sertifikasi high-risk audio. Untuk fotografi, Mi 10T Lite mengemas pengaturan kuat kamera di bagian belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP. Ada juga kamera ultrawide 8MP, serta kamera makro 2MP, dan sensor kedalaman 2MP. Di bagian depan, ponsel mengemas kamera selfie 16MP, yang berada di dalam punch hole yang ditempatkan di tengah. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Mi 10T Lite adalah ponsel pertama yang ditenagai oleh chipset Snapdragon 750G baru. Chipset ini dibangun di atas wafer silikon 8nm, dan memiliki modem 5G di dalamnya. Chipset ini menawarkan konektivitas sub-6, bersama dengan sedikit peningkatan seperti kinerja CPU 20% dan GPU 10%. Prosesor tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB, sementara ada opsi penyimpanan 64GB dan penyimpanan 128GB. Ponsel ini disematkan baterai berkapasitas 4820 mAh, dengan pengisian dah cepat 33W, seperti model andalan Mi 10T. Ada juga jack audio 3,5mm pada model ini. Ada pun untuk harga dan ketersediaan, Mi 10T Lite dengan RAM 6GB dan penyimpanan 64GB dihargai 280 euro atau sekitar 4,8 juta. Di sisi lain, RAM 6GB dan penyimpanan 128GB dihargai 330 euro atau sekitar 7,7 juta. Xiaomi bahkan menawarkan playsell untuk RAM 6GB dengan penyimpanan internal 64GB di Amazon dan Mi.com dengan harga 249 euro atau sekitar 4,3 juta pada 13 Oktober. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.